Kali ini saya akan membahas mengenai oximeter, apakah oximeter bermanfaat atau tidak. Jadi terutama bagi mereka yang sudah memiliki gejala-gejala dari awal, misalnya gangguan penafasan, asma atau mungkin jika mengalami stres terjadi penyumbak atau mengalami blongki yang menyempit sehingga nafas terasa sesak dan sebagainya atau mengalami serangan panic attack, terasa sesak, sebaiknya kita memiliki oximeter. Minimal kita tahu berapa oximeter dan detik-detik jantung kita yang paling tepat. Ini saya tunjukkan ya, kebetulan saya pegang oximeter. Kita perlu ketahui bahwa tingkat kadar jenuh oksigen atau SpO2 orang normal adalah antara 95 sampai 99. Jika 100 persen, hampir tidak mungkin. Sedang denyut manusia antara 60 sampai 100, di mana kondisi tidak dalam keadaan kerja keras, kerja berat, atau olahraga. Itu masuk kategori normal. Kalau SpO2 kita turun sampai di bawah 92 atau 90 kurang, saya sarankan segera diperiksakan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Karena kita tidak tahu apakah itu gejala apa, sakit apa, atau mungkin ada gejala kekurangan oksigen yang memungkinkan atau tidak menurut kemungkinan kita mulai terserang terpapar COVID-19. Walaupun tidak menjadi jaminan, mungkin diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi, jika saya ingatkan kembali, bagi yang telah memiliki oksimeter atau yang berminat membeli, SpO2 harus minimal 90. Sedang denyut jantung selama dalam kisaran 60 sampai 100 per menit. Dalam keadaan kita istirahat, tidak berolahraga, maka termasuk kategori normal. Jadi, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Tapi, di bawah itu atau di atas itu, saya sarankan tetap diperiksakan ke rumah sakit secepatnya. Saya sebelumnya hanya memberikan gambaran berdasarkan pengalaman saya yang sering menggunakan oksimeter dan juga saya bukan seorang ahli oksimeter atau dokter. Tapi, sifatnya video ini hanya lebih bersifat informatif untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih.